Intro Halo Sobat Traveler, balik lagi bersama saya Vajar Eko Prasetyo dan kali ini saya sedang berada di Neval Van Java Magelang salah satu wisata pedesaan alam nan epik yang wajib banget kalian kunjungi saat bertualang ke kota ini oh iya buat kalian yang baru pertama ke channel ini channel ini yaitu akan membahas sebuah tempat wisata dan pendagian gunung dimana saya tidak hanya akan memamerkan keindahannya saja tapi lebih kepada informasi penting yang ada di setiap tempat yang saya kunjungi Neval Van Java sendiri berada di Dusun Butu, Desa Temanggung, Kecamatan Kaliang, Krik Magelang ada pun lama perjalanan dari alun-alun Magelang sekitar 1 jam dengan medan jalan asfal yang masih bagus sampai ke lokasi oh iya pada kesempatan kali ini saya bertualang seorang diri saya berangkat dari penginapan di kota Magelang sepanjang perjalanan menjuku lokasi saya dimanjakan dengan epik panorama dari gunung sumbing nampak begitu gagah dari jalan yang saya lalui ini suasana sejuk menampak tenang kalau saya berkendara sampai pada akhirnya saya tiba di parkiran disini parkiran disini cukup luas dengan medan tanah yang rata di sisi parkiran juga terdapat warung seperti yang bisa kalian lihat oh iya disini untuk parkiran mobil jaraknya agak sedikit lebih jauh menuju ke wisata utama ya mungkin sekitar 300 meter dari lokasi utama namun tenang saja jika sedang tak terlalu ramai kalian bisa memarkirkan mobil di jalan dekat loket ini ataupun jika kalian datang lebih awal setelah memarkirkan motor saya menuju ke loket tempat ini ada pun tiket masuk wisata ini yaitu 8.000 rupiah saja dan untuk parkir motor 3.000 rupiah setelah membeli tiket saya berjalan di sekitaran perdesaan ini tak jauh dari loket terdapat beberapa warung makanan di sisi kanan jalan setelah melihat-lihat saya berjalan menuju spot utama di atas rumah warga ini oh iya di bawah spot utama ini ada sebuah fasilitas toilet karena di spot utama terlalu ramai saya mencoba berkeliling di sekitaran perdesaan ini menyusuri jalan asfal yang nampak banyak sekali warga yang menjual sayuran segar setelah melewati penjual saya berjalan di jalan sempinan menanjak jalan cor di tepian perdesaan ini semakin ke atas pemandangan terlihat begitu ciamik oh iya ternyata disini juga terdapat basecamp pendakian gunung sumbing yang mungkin kebanyakan pendaki lebih mengenal dengan basecamp kaliangkrik saya pun berjalan dan terus berjalan menyusuri jalan setapak dalam kesejukan entahlah memang benar hawa disini terasa berbeda walaupun hanya berjalan di pemukiman warga saya berasa berjalan di tempat yang lebih dari sebuah perdesaan saja semakin ke atas pemandangan terlihat lebih indah kesejukan tempat ini membuat tenang dalam perjalanan di sepanjang jalan banyak terdapat warung dan spot duduk dengan panorama efek di sisi jalan bisa lah kalian merehatkan badan jika lelah menanjak di salah satu warung disini saya pun mencoba berjalan menuju spot tertinggi di tempat ini beberapa puluh meter dari rumah terakhir oh iya dari gerbang ini menuju ke puncak pengunjung bisa memakai jasa ojek ada pun biaya yaitu 15 ribu untuk pulang pergi dan jarak dari gerbang ini sekitar 200 meter dengan medan jalan berbatu nan tertata karena saya rasa cukup dekat saya memilih berjalan disini menyusuri jalan berbatu di perkebunan warga nan menyejukkan sedikit berjalan saya menjumpai sebuah toilet di perkebunan warga seperti yang bisa kalian lihat sekarang setelahnya saya kembali berjalan dan sampai pada akhirnya saya tiba di spot teratas Nepal Vanjava ini oh iya untuk bisa berfoto di spot ini saya harus membayar 5 ribu rupiah beruntunglah di spot teratas ini saya menjumpai penjual minuman karena memang cukup melelakan ketika berjalan dari bawah saya pun rehat sejenak di salah satu gubukan disini menikmati indah panorama sembari membasahi tenggorokan dengan minuman yang telah saya beli setelah rehat saya menuju ke spot utama dari sini pemandangan terlihat begitu epic sungguh begitu menenangkan dari ketinggian ini setelah cukup puas menikmati panorama dari sini saya menuju ke spot selanjutnya yaitu masjid besar yang menjadi salah satu icon tempat ini letaknya sendiri di sisi timur dekat dengan jurang setelah menonaikkan ibadah saya mengabadikan keindahan masjid ini sungguh begitu tampak mengagumkan masjid yang berdiri dengan megahnya di perdesaan ini masjid dari ketinggian dengan panorama yang teramat memanjakan mata setelah dirasa cukup mendokumentasikan saya kembali berjalan turun menuju ke spot utama menikmati indah panorama kota dari tempat ini dan ini adalah keindahan Nepal-Fanjava itu selamat menikmati 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 selamat menikmati